Hai selamat pagi anak-anak Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini Apa kabarnya kalian semua? Miss harap kalian semua selalu sehat ya Dan harus tetap semangat ya belajar dari rumahnya Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Pastinya sudah ya Dan juga jangan lupa siapkan buku pelajaran Dan alat tulisnya ya Serta selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar Ayo kita berdoa dulu ya Di pembelajaran September 2 kemarin Kita sudah belajar tentang anggota tubuh Nah sekarang Miss Lia mau membahas tentang Alat-alat yang digunakan untuk merawat tubuh kamu Yang pertama ada sabun Apakah kegunaan sabun? Ya sabun biasa digunakan saat kalian mandi Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di badan ya Supaya bebas dari kuman Selanjutnya ada sikat gigi dan pasta gigi Ayo apa kegunaannya? Ya kegunaannya untuk membersihkan gigi kalian dari sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi kalian ya Berikutnya ada shampoo Kegunaan shampoo untuk membersihkan rambut kalian Agar rambut kalian bersih dan wangi Selanjutnya ada sisir Sisir untuk merapikan rambut kalian agar tidak kusut Lalu ada handuk Handuk digunakan untuk mengeringkan badan kalian setelah mandi Pasti kalian menggunakan semuanya kan? Berikutnya ada cotton bud Siapa tahu kegunaannya? Ya cotton bud untuk membersihkan telinga Tapi ingat ya harus dengan bantuan orang tua Yang terakhir adalah pemotong kuku Kalian harus memotong kuku kalian seminggu sekali ya Supaya tidak ada cacing-cacing atau kotoran yang bersarang di kuku kalian Mengerti ya anak-anak? Itu adalah beberapa contoh alat-alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan tubuh kalian ya Berikutnya ada gambar Coba kalian hitung jumlah pada tiap-tiap gambar Pasta gigi, sabun, shampoo, dan sisir Ya pasta gigi 5 Sabunnya ada 4 Shampoo ada 8 Sisirnya ada 6 Dari gambar-gambar tersebut Misliya punya pertanyaan nih Jawab ya Satu Benda yang paling banyak adalah Kalian bisa jawab ya Yang kedua Benda yang paling sedikit adalah Berikutnya nomor 3 sampai nomor 5 Isinya dengan lebih banyak atau lebih sedikit ya Nomor 3 Sabun lebih apa dari shampoo Yang keempat Sisir lebih apa dari pasta gigi Yang kelima Shampoo lebih apa daripada sisir Apakah kalian bisa menjawab semuanya? Kalian bisa mengerjakannya ya di buku tugas kalian Ditulis soalnya dan dijawab ya Mis harap kalian sudah bisa Menjaga kesehatan tubuh kalian itu sangat penting ya Seperti contohnya merawat gigi Sisa makanan yang tertinggal di gigi Dalam waktu yang lama akan menjadi karang gigi Karang gigi itu akan membuat gigi kalian rusak Ataupun bolong-bolong Yang bisa menyebabkan kalian sakit gigi Oleh karena itu Kalian harus rajin-rajin menggosok gigi Jangan pernah malas untuk menggosok gigi ya Apalagi jika kalian suka makan yang manis-manis Ayo siapa yang rajin gosok gigi Pasti giginya rapi dan tidak pernah sakit gigi Kapan sih waktu yang tepat untuk menggosok gigi? Gosoklah gigimu minimal 2 kali sehari ya Paling sedikit 2 kali Yaitu sesudah makan ataupun sarapan pagi Dan juga sebelum tidur malam Kalau 3 kali mis boleh Kalau 4 kali mis boleh juga Jadi kalian harus selalu merawat gigi kalian Supaya bersih dan sehat ya Selain merawat gigi Kita juga harus menjaga kesehatan kulit Salah satu cara menjaga kesehatan kulit Yaitu memakai pakaian yang bersih Pakaian yang bersih dapat menghindarkan diri kita dari kuman penyakit Ayo siapa yang suka main kotor-kotor Selepas bermain harus selalu menjaga kebersihan tubuh ya Mencuci tangan, mandi dan juga mengganti pakaian Mengerti ya? Siapa yang suka membantu orang tuanya mencuci pakaian Disini misliya punya cara mencuci pakaian Simak ya? Yang pertama Pakaian harus dipisahkan sesuai dengan warnanya Yang putih dipisahkan sendiri Yang berwarna juga dipisahkan sendiri Setelah dipisahkan Pakaian direndam dengan cairan pembersih pakaian Setelah direndam Kemudian pakaian bisa dicuci Dikucek-kuceknya Ataupun disikat Setelah itu Pakaian dibilas sampai bersih dan diperas Yang terakhir Pakaian harus dikerikan Dengan cara dijemur di bawah sinar matahari Supaya pakaiannya kering dan menjadi bersih Nah, sudah tahu kan kalian cara mencuci? Bisa ya kalian membantu orang tua kalian Selain merawat tubuh Kalian juga harus merawat pakaian kalian ya Sekian pembelajaran kita hari ini Mis harap kalian semua dapat mengerti Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Terima kasih